Oke guys, selamat pagi semuanya, ketemu lagi bersama gue disini Oke, jadi hari ini gue lagi otw menuju ke Yamaha Cembaka Putih ya Karena motor gue udah masuk servis rutinnya Jadi gue nih motor setiap 5 bulan sekali nih guys servis Jadi kemarin tuh terakhir bulan apa ya Ya pokoknya bulan-bulan, 5 bulan sebelumnya deh Jadi gue tuh emang bener-bener rutin banget ya Terus motor ini juga kan udah mulai berdatangan nih, keluhannya nih Kayak contohnya indikator G1 sama indikator netral Ini gak ada nih guys Kalau mesinnya udah nyala lama ya, udah panas mesinnya Jadi itu gue kadang sudah gak ada Nah jadi ini sekarang gue udah sampe dimana nih Ya masih di Jalan Raya Pantura sih, kalau di Google Maps bilangnya Cuman ini padat banget sih karena hari kerja juga Nah jadi tuh kemarin tuh kan di Iron Horse tuh gue udah ganti oli ya Paling ini cuman ini aja sih tune apa aja Dibersihin throttle bodynya dan lain-lainnya Selama pemakaian sama gue ini motor gak pernah overheat Gak pernah aneh-aneh Shop depan gak pernah bocor Walaupun sering diwiliin sama anak-anak Ya aman lah, ini motor masih seger, masih grass Ya karena itu, servis berkala Terus gue juga kan penyayang sama barang Aduh, ini orang masih ambil kiri lagi Kenapa gak? Karena ini Tapi emang hari ini sih lumayan padat ya Karena masih pagi juga nih, mungkin orang masih berangkat kerja Jadi, walaupun apa sih nama itu PSBB Nama lainnya PPKM ya, PPKM Kayaknya gak ada efeknya nih Sama aja sih menurut gue ya Karena jalanan masih rame-rame juga Nah ini gue jadi, di depan ini gue pake heropat ya Berdampak suaranya ya sekali-sekali lah buat 2 view Nah, gue juga mau ke Yamaha cepat kaputin nih Gak cuma service sih, gue juga mau ngeliat Aduh, gila ini truk ngerem danap dong Mau ngeliatin nih apa, Yamaha MT-07 Ya mungkin ada Wow, set dah ini kenapa ya truk-truk begini ya Baru-baru banget kalo udah di panturah nih Oke Jadi mungkin videonya nanti gue lanjutin lagi ya Karena masih kurang lebih 24 menit lagi nyampe nih gue Gaya Yamaha cepat kaputinnya Nanti kita lanjutin lagi ya, disana guys Oke guys, sekarang gue udah nyampe nih Di Yamaha D-S Cempaka Putih ya Dan motor gue nih, tadi gue terparkir sih Tapi sekarang motornya udah di dalam Karena motor gue lagi dicuci dulu Tadi tuh kotor banget Karena kemarin sunmur itu kan Kehujanan gue Nah, jadi motor itu lagi dicuci dulu sama mekaniknya Dan di belakang gue Kalian bisa liat ya Yoi Disini ada Yamaha MT-07 nih guys Jadi nanti ini motor akan gue Akan gue review ya Dan gue juga dikasih kesempatan nih sama Orang marketingnya Katanya gue boleh nge-review Oke, tapi gue gak mau ngepas itu Gue mau ke dalam dulu ya Kita liat-liat di dalam ada apa Oke, ini kita masuk Di sebelah kiri ini ada motor-motor kecilnya Dan di sebelah sana juga ya Sama sih, kayak ada motor Motor-motor Matic-nya nih kayak ada Yamaha Lexi Terus, nah disini dia nih Tempat servicenya tuh disini Cuman motor gue tuh lagi dicuci dulu di belakang Terus, disini nih Ada Yamaha R6 Punya customer juga nih Lagi mau di Servis juga nih Gak tau udah apa belum ya Oke Nah, kita ke bagian sebelah kanannya aja deh Ini tempat Dealer moge-mogenya nih Moge dari Yamaha Ini ada kayak Harley nih Ini adalah Yamaha V-Max nih guys Oke Terus kita ke sebelah sini Sini ada Yamaha T-Max Ini yang kemarin Pernah gue bikin video Sanmori nih Taman motornya ini punya kantor ya Gak dijual Nah, terus disini juga ada motor customer nih Yamaha MT-09 yang terbaru Wah Gokil disini modifan-modifannya nih ya Ini udah nge-clean Terus udah pake engine cover GB Racing Terus ini udah pake SWM Otex juga Wah, gokil Terus belakangnya juga nih Udah diganti pake R-engine Apa namanya nih Delta ID-nya Terus yang bisa kalian liat ya Tuh Knallpotnya tuh Gila Pake Akrapovic yang underbelly gini nih Cakep banget loh Mantap, mantap Terus juga engine covernya ini SWM Otex Terus lampusannya pake Lighttex Buset Masih baru loh ini Belum dipake tapi Modifannya udah Banyak banget Kalah motor gue Terus fuel capnya juga udah diganti nih Pake apa nih Bina Mikkel Racing Gue gak tau ini merah kapan Oke ya Terus disini juga nih Ada jual-jual jaket Kaos Dan lain-lain lah Banyak disini ya Nah, ini dia nih helm gue disini Tempat turung tunggunya disini ya Ini ada garis-garis hilang nih Harus social distancing Nah Disini juga nih ada helm Terus ini part-part Buat motor gini Ada malosi Ada disc brake juga Terus Ada Wind Apa, windshield ya Punya MT-09 yang baru Sama Sama sih dibawa juga nih Buat MT-09 juga Disini ya banyak helm ARAI juga nih guys Ya Cakep banget ya Dealernya sih disini gede banget Soalnya Salah satunya dealer Moge tuh disini doang Gitu Oke ya Kita keluar yuk Nah jadi Mau direview nge nih motor nih Mumpung ada disini gue nih Kayak kayaknya nanti gue bikin videonya terpisah kali ya Nah sekarang Kita ke dalam yuk Lihat motor gue Kayaknya udah kelar dicuci sih Ini kita masuk aja Karena udah mulai rame juga disini Nah ternyata motornya ini udah mulai dibongkar Yang bongkar siapa nih namanya nih Bisa perkenalkan Oh ya Salam kenal Saya Afif Oh Afif Apa Salamnya Yamaha tuh apa Semakin di depan ya Semakin di depan ya Gaspol Gaspol dong Kalo gak gaspol ketinggalan Ketinggalan Oke ya Jadi Nih Servisnya ngapain aja nih Jadi servisnya intinya Dicek semua ya Cek semua Supaya performa motor kembali optimal Oke Jadi model dari kaki-kaki Mesin elektrikal Semuanya dicek Dicek ya Oke Tapi gue ada keluhan sih tadi Indikator gear Kalo lo tau udah liat kan Udah udah ngecek tadi Udah ngecek ya Itu kenapa tuh ya Itu biasanya sih Ini dari switch Switch netralnya disini Disitu ya Switch netralnya Switch netralnya ada disini Nanti kita cek bareng-bareng ya Oke Kita lakukan Yang lumayan berat dulu Yang lumayan susah dulu Lumayan susah dulu Terakhiran aja Siap Oke Jadi ini thank you Udah dibongkar Throttle body juga Lagi mau dibersihin ya Ini Iya Ini lagi mau dibongkar Ya ini udah ada kotor juga Ini udah menghitam Karena pembakaran Yang jelas Bukan gitu mas Afif Iya Bentar ya Sini ada om Kevin nih Kalo mau beli motor nih Bisa hubungi beliau ya Jadi waktu itu Saya ngambil MT sama om ya Disini Udah hampir 4 tahun nih Awet 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 ya Dulu om Kevin juga motornya apa MT juga ya MT 09 Orang Orang tapi Tapi udah dijual Siap Siap Jadi Ya kalo mau beli motor sama om Kevin bisa nih Langsung dikirim nanti ke rumah Gue taro di deskripsi nomornya gak apa-apa ya Oke Mantap Oke ini dia ya Ini part-part motor gue nih Ini apaan sih namanya nih Gue gak pernah tau loh Apa sih ini mas? Filtr udara ini ya Terus ini juga nih Ya sama sini atasnya nih Terus ini tanknya disini Ya Lagi dibongkar Kita liat aja nanti Seperti apa hasilnya Semoga Keluhannya hilang Itu harapannya Oke Selamat menikmati Oke Jadi ini sama mas Riko ya Apa yang diganti nih mas? Ini Saat ini kita mau ganti Tensioner ya Tensioner ya Mulai lemah Oh udah mulai lemah Masih baru ya Harganya berapa mas? Harganya Rp 1.700.000 Cuman pada sekecil ini Rp 1.700.000 Astagfirullah Ya apa boleh buat Daripada merusak motor Bukan gitu? Nah itu dia Nah itu dia Ya khawatir aja sih Sebelum rendah Hmm Benar Belum lagi itu Apa namanya Indikator gear ya Tapi barangnya emang belum datang ya masnya? Belum datang Soalnya di Jepang kemungkinan masih Dalam lock Oh Di Jepangnya masih Belum Ini Masih lockdown ya Oke ini throttle body Sudah dibersihin ya sama Mas Afif Sudah bersih banget tuh Oke mantap Mana sih Ler Tension yang lamanya Oh ini yang baru ya Ini Pairnya kok dia masih ini ya? Apa namanya? Ini belum dirilis Oh belum dirilis Nanti hasilnya seperti ini ya kurang lebih ya Oke deh Iya bawahnya juga nih udah beda nih Udah Udah kayak lecet-lecet gitu Ini masih baru nih Ya sudah lah Nah setiap motor gue dipanasin tuh Pagi-pagi tuh Kayak ada suara Kretek-kretek gitu Dari sebelah sini loh Nah dari si tensionnya itu ternyata Terus ganti apa lagi nih Mas Afif? Yang di busi ya Busi? Semua sudah dipasang Oh udah dipasang? Udah udah dipasang Wah cepet juga nih Padahal businya di dalam situ ya? Betul Paling bawah dia Tiga silinder Tiga busi Oke deh Estimasi paling Tiga jutaan Astaga Banyak banget nih Kalau emang udah main moge Harus siap dah ini Oke guys Jadi Motor udah mau kelar Di belakang ini ya Ternyata Ekspetasi gue tuh Nggak sebanyak Apa ya Maksudnya Nggak banyak yang diganti Jadi yang diganti nih Dari ke buah busi ya Ini mereknya NGK Ini bawaan dari Yamaha nya sih Terus disini juga ada Tensioner Ini tensioner nih buat Untuk menekan rantai keteng Dari motor gue Karena motor gue tuh Setiap pagi Mau dipanaskan tuh Suka bunyi-bunyi Bunyinya tuh kayak Gitu loh Nah itu sih katanya tuh Pairnya tuh udah lemah Terus udah diganti yang baru Jadinya ya Nggak ada suaranya Terus bentuknya Bentukan tensioner nya tuh Seperti ini nih Nah Ini yang dalaman ya Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi Sebenernya sih masih bisa dipakai Cuman gue mikirin untuk jangka ke depannya Takutnya merembet ke semua Komponen mesin gue Itu yang gue hindarin Jadi seperti itu Terus gue nggak ganti oli Karena bulan kemarin gue masih pake oli top 1 ya Dan Apalagi sini lagi Sekarang nih Lagi di cek Si rantainya Nah tekanan ban Terus Sama indikator gearnya nih Lagi coba di cek ya Oke kita lihat aja yuk Ini lagi di apa nih? Ini lagi bersihin Switch netral Switch netralnya Nah ini dia switch netralnya nih Kenapa gear indikator gue tuh gigi 1 Sama netral tuh nggak ada Ini lagi di akalin dulu Jadi di sini kan ada titik-titik ya Ini itu Sebagai Konektor Konektornya Dia koneksi ini ke ground Oke Di bagian mesin Dalam ya Sip Jadi dibersih dulu Kita coba cek Oke lah Jadi Ya sambil menunggu Sebenernya sih Nggak merusak mesin ya Itu ya Nggak Cuman ya nggak enak aja Mata gitu Ngeliat Kalau di indikator sininya tuh Nggak ada Indikatornya Jadi Langkah baiknya Sekaliannya kita rapihin Biar semuanya Rapih gitu Terus udah Tinggal nunggu Itu aja Oke ya Jadi berapa mbak? Totalnya 1.95.000 ya pak ya 1.95.000 ya Ini apa aja sih diganti Ini service Terus Ganti busi-nya Ganti busi Sama tensioner ya Oke deh Ini tensioner baru 910 ya Iya Mahal banget Jadi Oh mesinnya lagi nggak bisa ya Iya Nanti aku transfer ke Mas Riko aja ya Oke deh Ya udah deh Nomor rekeningnya Oh langsung Langsung minta aja ya Iya Oke deh Oke ya Jadi totalnya 1.910.000 ya S-905 S-905 Pensioner nya yang mahal Itu sekitar S-910.000 Jadi ya Gitu lah Harus siap sedia Kalau mau punya moge Iya Makasih mbak Makasih mbak Oke deh Oke jadi Sekarang motor lagi dicobain sama mas Afif Kenapa ya? Ya motor lagi dicobain sama mas Afif Quality check lah bisa dibilang Ya semoga aja nggak ada apa-apa Jadi total Service gue Nanti gue masukin Ini dia Build nya Jadi Ada 3 item ya Sebenernya sih 7 Kalau businya tuh kan ada 3 Jadi gitu Oke ya Kayaknya video gue sampai sini dulu Seperti biasa Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Agar kalian tau kalau ada video terbaru lagi Sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax